Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, how are you? Nice to meet you in my virtual classroom for English classroom Today, for the second grade of elementary school, we still study about school activities Last week, we had studied and discussed about some vocabulary and how to create sentences in English Today, I will review the material and to arrange the words into good sentences Untuk minggu lalu, kita sudah belajar tentang school activities juga ya, tentang kegiatan di sekolah Hari ini saya akan mereview dulu sedikit, kemudian membahas apa yang akan kita pelajari hari ini Oke, berangkat sekolah, go to school Melakukan upacara bendera, have a flag ceremony Belajar, study Melakukan percobaan, have experiment Berolahraga, do exercise atau boleh juga do sport Membeli jajan, buy snack Makan jajan, eat snack Membaca buku, read book Meminjam buku, borrow book Mengembalikan buku, return book Menghapus papan tulis, clean the whiteboard Membersihkan kelas Clean the classroom Menyapuk kelas Sweep the classroom Mengerjakan tugas, do task Bermain dengan teman-teman Bermain dengan teman-teman Play with friends Ya, itu vocabulary-nya Dan kemarin kita sudah mencoba menerjemahkan kalimat ya Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Berikutnya adalah Murid-murid melakukan upacara bendera di halaman sekolah Bahasa Inggrisnya akan menjadi The students have a flag ceremony in school yard Kami membeli jajan di kantin We buy snack in canteen Anak-anak mengerjakan tugas di ruang kelas The children do task in classroom Oke, kemarin tugas kalian sudah dinilai Dan sudah bagus Hanya saja ada beberapa dari kalian Yang menggunakan Google Translate Hello kids Kita karena masih kelas 2 Jangan pakai Google Translate dulu ya Karena kalau pakai Google Translate Ada beberapa kata Yang seharusnya kalian belum pelajari Jadi muncul di tugas kalian Seperti kata did Nah, did itu adalah bentuk kedua dari kata do Nah, kalian kan belum sampai situ ya Bentuk kedua itu dipakai untuk kata lampau Nah, untuk kata kerja lampau Apa itu kata kerja lampau? Nah, kalau kalian diajari sekarang Belum saatnya Nanti itu kalau kelas 6 Kelas 6 pun itu juga baru pengenalan Nah, lebih mendalam Kalau kalian sudah kelas 7, kelas 8 Nah, kalian baru mengenal kata kerja bentuk kedua Jadi usahakan Tidak usah menggunakan Google Translate ya Pakai cara Atau pakai contoh dari budiya saja Oke Ya, ini sudah menerjemahkan kalimat Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris Hari ini Nah, kalian akan mencoba Menyusun Menyusun Acak kata Kata yang teracak Yang tidak tersusun dengan benar Kalian susun menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar Contohnya Ada kata Clean You The whiteboard Nah, ini masih acak Kita akan coba Menyusunnya menjadi kalimat yang benar Akan menjadi You clean The whiteboard Jika sudah tersusun yang benar seperti ini Tugas kamu adalah menerjemahkan, menuliskannya kembali ke dalam Bahasa Indonesia Ya You Itu kamu Clean Membersihkan The whiteboard Papan tulis You clean the whiteboard Artinya Kamu Membersihkan Papan tulis Nah, begitu ya Jadi Ada dua isian Untuk satu Soal Contoh lagi Read In library We Books Ya Jika kita susun akan menjadi We Read Books In library Maka kalimatnya Dalam Bahasa Indonesia Kami Membaca Buku Di Perpustakaan Nah, ini kamu tulis Kami Membaca Buku-buku di Perpustakaan Juga boleh Oke Gampang saja Kita menyusun kata Menjadi kalimat yang benar Kemudian di Bahasa Indonesia Kan Dibuat dalam Bahasa Indonesia Nah, ini tugas kamu Task 2 Arrange And translate Into Bahasa Indonesia Susunlah Dan Terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Nah 1-5 Silahkan Kamu kerjakan Sesuai contohnya Tadi ya Jadi masing-masing Nomor Masing-masing soal Isinya ada dua Nomor 1 Books the students borrow In library Disusun dulu Kemudian Di Bahasa Indonesia Kan Nomor 2 Juga sama In school yard Half day A flag ceremony Disusun dulu Kemudian Ditranslate Dikerjakan Sampai nomor 5 Di buku tugas kamu Seperti biasa Jika sudah Teliti dulu Kalau sudah Diteliti Sudah yakin Betul semua Baru difoto Dan kirimkan Kembali ke dalam Google Classroom Oke Begitu ya kids ya Oke Gampang saja So I think that's all for today Saya rasa cukup sekian untuk hari ini Thank you for watching the video Keep staying healthy at home See you And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh